tubuh Pak Ilham, kan ngambil sampel darahnya cukup sampel aja ya, cukup ngambil dari lengan aja kan, saya gak perlu ngambil dari pipi, hidung dari itu, kayak gitu, persis sama, karena yang mau jadi fokus perhatian itu adalah satuan pendidikan, ya tidak harus semua bagian kita ambil tidak harus semua siswa harus kita ukur cukup sampel saja bagaimana cara pengambilan sampelnya cara pengambilan sampelnya adalah acak pengacakan ini dengan angka 45 kami sudah membuktikan berdasarkan simulasi empirik, kan kalau di UN kan wajib semua siswanya jadi kami melakukan simulasi di UN kalau kami ambil 300 nilainya berapa kalau kami ambil 100 nilainya jadi berapa, kalau kami ambil acak 50 nilainya berapa 150 bagaimana ternyata mengambil 45 murid kami ambil 45 kami rata-ratanya kami kembalikan lagi 45 tersebut kami ambil lagi 45 murid yang lain, kombinasi yang lain di kebubah siswa ke-10 sampai siswa ke-65 dan seterusnya itu kami lakukan pengambilan secara acak sampai 100 kali nilai rata-rata 45 siswa pertama 45 siswa kedua 45 siswa yang ke-100 itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hasil 300 siswa secara kumulatif sensus jadi kami sangat 45 ini mewakili apa yang disebut sebagai potret satuan pendidikan mungkin kan Bapak Ibu sekarang kalau masuk ke bioan sudah tahu ya nama siswanya siapa nih yang akan mewakili mungkin ada kecewaan sih siswa yang pintar-pintar malah tidak kepilih gitu ya giliran yang ini malah masuk gimana sih pemerintah tuh pengen nilai kita biar kelihatan jelek ya sejujurnya kami tidak tahu bagaimana nilai masing-masing murid kami betul-betul memilih secara acak jadi Bapak Ibu sebenarnya yang tahun ini dari murid yang terpilih secara acak itu kok kebanyakan murid yang buandel-buandel yang gak pernah garap tugas dan lain-lain Bapak Ibu bersyukur karena apa karena yang akan dijadikan kinerja satuan pendidikan itu bukan hasil 2021 tapi kenaikan dari 2021 ke 2020 jadi kalau 2021-nya ini diwakili oleh siswa-siswa yang Bapak Ibu kok berasumsi ini nilainya pasti jelek gitu ya akan lebih mudah meningkatkan dari jelek kebaik daripada dari baik menjadi lebih baik ya gak kinerja Bapak Ibu itu adalah kenaikannya bukan hasil dari satu waktu nah ini berarti kepertanyaan yang kedua seperti apakah nanti laporannya laporannya sangat komprehensif kami akan melaporkannya ke dalam lima dimensi yang pertama dimensi hasil belajar siswa hasil belajar siswa itu ada literasi numerasi ada karakter kalau SMK itu ada bagaimana penyerapan siswa SMK ke dunia dan dunia industri kemudian dimensi yang kedua dimensi tentang pemerataan mutu dan akses jadi antara siswa yang kaya dengan yang miskin bagaimana hasil belajarnya antara laki-laki dengan perempuan seperti itu kalau di wilayah ada APK ada APM dan lain-lain dan dimensi yang ketiga adalah dimensi tentang kinerja dan kualitas tenaga kependidikan guru dalam hal ini mengambil bukan hasil dari asesmen nasional tapi dari hasil SIN PKB tentang bagaimana pelatihan bagaimana kehadiran bapak ibu dan lain-lain sertifikasi itu di dimensi yang kecil dimensi ke D ini ada dimensi tentang kualitas pembelajaran itu banyak diambilkan dari survei lingkungan belajar ada teaching quality kualitas pembelajaran ada support to teacher bagaimana kebijakan sekolah orang tua mendukung pembelajaran yang inovatif dan kreatif oleh guru ada iklim keamanan ada iklim inklusivitas ada kebinekaan bagaimana memberikan kesempatan yang sama diversity apapun latar belakang murid jadi dimensi D aja sudah banyak sekali sampai akhirnya dimensi E tentang manajemen dan pengelolaan sekolah jadi diambilkan dari penggunaan data siplah data bos jadi diambilkannya bukan dari hasil asesmen nasional tapi dari berbagai macam aplikasi pengelolaan sekolah yang sudah dikeluarkan oleh Candiput jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan profil yang begitu komplit tidak hanya hasil AKM-nya saja tapi berbagai macam hasil dari data sumber data Dapodik SIMPKB penggunaan siplah penggunaan aplikasi bos dan lain-lain itu diramu menjadi satu menjadi profil satuan pendidikan jadi kurang lebih seperti itu Pak Ilham terima kasih Bramawati penjelasannya terima kasih baik terima kasih untuk Bapak Ilham atas pertanyaan yang telah diberikan dan jawabannya luar biasa sisa tiga menit lagi mungkin satu pertanyaan lagi untuk Ibu Anantria Yuda yang sedara bisa mengaktifkan mikrofonnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Rahmat yang terhormat kami dari SMP Muhammad ingin kau bertanya berdasarkan pengalaman di sekolah kami beberapa bulannya yang lalu itu kami juga sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan pelajaran lintas lintas pelajaran nah seperti contohnya saya maja IPS itu juga masih berhubungan dengan prakaryan kemarin kami coba untuk kolaborasi tapi kami mengalami kesulitan ketika saya memberikan tugas ini sesuai dengan apa itu rancangannya saya kasih tugas tentang produksi nah yang di prakarya itu praktek bahan sayuran menjadi minuman kalau tidak salah itu itu temanya ketika saya kasih tugas itu anak-anak bilang belum dikasih tugas sama prakarya terus saya sampai tanya lagi belum dikasih sehingga saya kesulitan untuk menilai mengambil nilai dari anak-anak tapi akhirnya juga berhasil tapi di akhir menjelang semester itu baru kami bisa nah saya tanyakan ke guru mapelnya saya belum menjelaskan sampai kesitu saya belum menjelaskan sampai kesitu nah apakah kami harus menentukan waktu supaya bersamaan dengan materi saya dengan materinya mapel satunya supaya dalam waktu yang sama itu menjelaskan tema yang sama apakah begitu ternyata saya menyesuaikan dengan promes saya yang materi saya ini sampai di minggu ke ini mungkin di pelajaran prakaryanya belum minggu itu atau belum bulan itu sehingga ada kesulitan anak-anak untuk memabukkan guna pelajarannya pertanyaan yang pertama yang kedua apakah pembelajaran yang tematik ini atau yang kolaborasi ini apakah peran rancangan RPP-nya antara mapel IPS dengan mapel prakaryata itu harus sama terima kasih mohon maaf bila kurang paham mengenai mengenai kolaborasi ini terima kasih kurang maaf terima kasih bu anak pertanyaan ibu ini baik sekali loh dan saya jadi belum saya jawab berarti ya pada praktiknya ketika akan melakukan assessment yang sifatnya projek ini kan seperti projek ya yang melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus ini sebaiknya dirancang sejak awal jadi sebelum satu semester itu berjalan ini sudah dirancang dulu dan disepakati antar guru sehingga misalnya ya saya semesternya aktif ini dari Juli sampai Desember kira-kira projek ini butuh waktu berapa-lapa mengerjakan oh dua bulan mau dikumpulkannya kapan paling lambat awal Desember kalau paling lambat awal Desember itu dikumpulkan berarti penugasannya sudah mulai sejak Oktober awal jadi Oktober November apa aja yang kita tagihkan oh dari mata pelajaran A apa mata pelajaran B apa mata pelajaran C apa sehingga sebelum bulan Juli tahun ajaran baru itu dimulai guru-guru ini sudah tahu bahwa mereka akan mendahulukan topik ini yang akan diberikan nanti di Oktober awal sebagai penugasan semester ini diselesaikan di bulan Juli Agustus ataupun September seperti itu sehingga ketika penugasannya itu diberikan di Oktober siswa untuk mengerjakan tugas itu sudah tahu sudah punya modal gitu ya karena sudah belajar dari semua mata pelajaran yang akan ditagihkan seperti itu tentunya kalau ini projek yang sifatnya lama dua bulan di tengah-tengahnya setiap guru MAPEL harus bersedia untuk dijadikan tempat konsultasi ya konsultasi itu artinya ketika saya di minggu kedua ada kesulitan saya butuh masukkan lagi dari guru TIK-nya maka guru TIK-nya perlu standby jadi ada contoh satu yang menarik ini waktu saya sudah habis ya tapi kurang lebih begitu Bu jadi timingnya memang harus disepakati bahkan sebelum memulai pembelajaran itu sendiri jadi kita tidak mungkin memberikan assessment ketika apa yang kita akan assess itu siswa belum belajar jadi pastikan semua yang akan kita libatkan berkontribusi itu tahu betul jadi udah ini tuh kayak betul-betul kolaborasi kita mau garap apa sih buat anak-anak kita yuk urun rembuk yuk kalau disini ada topik begini yang bunga kita berikannya oktober oh berarti yaudah nanti saya ngajarin di September oh kalau dari Juli bisa saya ajarin jadi itu sudah sepakat semua jadi ketika siswa diberikan tugas nanti ini juga janjian yang mau ngasih tugas siapa nih apakah bu anak apakah guru keterampilannya oh ini tugasnya untuk semua siswa kelas 8 oke 8A yang mau ngasih tugas guru keterampilannya 8B yang akan menyampaikan tugas yang sama tapi penjelasannya di kelas 8A penjelasannya oleh guru keterampilan 8B penjelasan detailnya oleh guru ipanya 8C penegasannya oleh guru matematikanya jadi di minggu yang sama diberikan ke semua murid kelas 8 penanggung jawabnya masing-masing kelas bisa guru mata pelajaran yang berbeda-beda yang seperti ini semakin menguatkan kepada siswa bahwa guru kita kompakkan kolaborasi guru kita tugasnya sama tapi yang ngomongin guru beda-beda berarti udah ngobrol guru kita kalau guru kita aja ngobrol berarti kita siswa-siswa juga harus ngobrol harus kolaborasi gak bisa kerja masing-masing begitu ya baik untuk pertanyaan dari ibu anak tadi merupakan pemungkas pada si tanya-jawab ini untuk pertanyaan pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa didiskusikan kembali dengan keynote speaker kita dan juga reviewer kita pada sesi pelatihan di ruang breakout room masing-masing baik untuk acara selanjutnya ada sesi pelatihan bapak, ibu, dan teman-teman akan dibagi ke dalam tiga breakout room untuk melakukan sesi pelatihan bersama keynote speaker atau reviewer kita dan akan dipandu pula oleh penanggung jawab masing-masing breakout room setelah ini bapak, ibu, dan teman-teman bisa langsung bergabung atau klik join breakout room yang telah disetting oleh panitia terima kasih nanti kembali lagi dengan saya untuk sesi presentasi pada ruang utama terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta di kota pembelajaran 2021 ini silahkan untuk memencet join breakout room untuk melakukan sesi pelatihan di masing-masing room sesuai dengan pembagian yang telah dibagikan oleh panitia pada telegram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ruang breakout room masing-masing yang telah disetting oleh panitia untuk melakukan sesi pelatihan bersama keynote speaker dan reviewer kita untuk kendala boleh bisa langsung disampaikan saja agar nanti bisa ditemukan solusinya dengan panitia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih saya sampaikan saya sampaikan sekali lagi untuk seluruh pasar tadi ke pembelajaran 2021 bapak ibu dan teman-teman agar segera memasuki ruang breakout room masing-masing agar bisa dilaksanakan dan mengikuti sesi pelatihan bersama keynote speaker dan reviewer kita apabila ada kendala memasuki breakout room bisa disampaikan kepada panitia agar ditemukan solusinya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Pak saya punya soal-soal yang lalu tidak apa-apa bagaimana itu bisa mungkin kita modif sedikit gitu ya sehingga itu menjadi sesuatu yang soal yang tidak biasa artinya kan seperti tadi ya ya secara teoritis ya walaupun pilihan ganda itu ya bisa saja saya sudah membaca beberapa soal walaupun pilihan ganda itu ya bisa ingatan ya bisa pemahaman ya bisa aplikasi ya bisa analisis gitu ya kalau mungkin kreasi atau saya juga ada sepertinya apa istilahnya evaluasi gitu ya kalau kreasi mungkin agak sulit tapi memang akan lebih bagus yang HOT nya itu untuk dalam bentuk urayan dan lain sebagainya tapi tidak untuk kemungkinan pilihan ganda itu bisa analisis ya tinggal kita bagaimana membuat menampilkan data dan seterusnya enggak enggak apa-apa nah yang tidak tidak istilahnya yang tidak tercover di dalam semacam ujian tadi ya artinya gini loh ya ini kan diberi keleluasaan bagi Bapak Ibu seperti mana tadi disampaikan oleh Bu Rahmawati kita ini semuanya ikut tanggung jawab ya kalau kemudian anak-anak pinter hitung-hitungan matematika tapi dia enggak bisa ngomong kita juga harus merasa bertanggung jawab oleh karena itu Anda mengukurnya disini diberi keleluasaan sekarang ini ya kalau bisa itu ya hanya enggak mengukur C1 saja tapi juga semua aspek kognitif level kognitif juga tidak hanya mengukur kognitif tapi juga efektif dan psikomotor ya nah tidak ada jaminan anak yang pinter itu kemudian attitude-nya itu juga bagus enggak Anda ada jaminan semua itu harus kita latih kita latih baru setelah kita latih baru kemudian bisa kita tagih nah gitu ya jangan kemudian Anda tidak pernah mengajari bagaimana membuang sampah pada tempatnya umpama-umpama ya ada orang dari hutan kita itu dibawa ke kota kita enggak hanya ngomong anak-anak kalau kita ini membuang sampah harus di tempatnya lah orang hutan kan enggak tahu ada sampah itu yang mana umpama ini contoh ekstrim lah itu berarti makanya kita harus memberi contoh sampai pada tataran aplikasi sehingga itu akan menjadi sebuah karakter kita artinya gini loh ya kalau kebatasan kita dalam efektif itu misalnya anak-anak apa sih yang kamu lakukan kalau kemudian ada tetanggamu yang sakit mereka tahu secara kognitif saja artinya efektif itu pada rataran pengetahuan saja oh ya kita sambangi bu oke terus satu hari kita mendengar tetangganya anak didik kita itu sakit terus kita juga tanya-tanya kabar tetangganya apakah anak ini kemudian nyambangi ternyata enggak nah artinya anak itu hanya sampai di level pada pengetahuan dalam hal sikap ya mereka bisa menjawab tapi kemudian ketika ada hal yang sesungguhnya butuh action mereka mereka malah tidak action nah jadi kemudian atau kalau contoh keterampilan ya keterampilan saya kurang apakah salah sih pak misalnya dalam misalnya olahraga kemudian saya tanyakan coba kamu jelaskan bagaimana cara melempar bola basket ke dalam keranjangnya mereka bisa cerita bagus mungkin mereka tinggal browsing kemudian di oh iya bener cara melemparkan bola ke dalam basket itu begitu tapi kalau mereka disuruh melempar sendiri ke dalam keranjang basket tidak ada hampir tidak ada yang bisa memasukkan nah inilah jadi kita level-level mana dari efektif ataupun psikomotor itu kita ukur nah itu juga sarannya dari tadi kegiatan belajar ini anda jangan hanya mengukur sebatas semacam pengetahuan saja tapi memang kalau memang yang diminta disitu adalah keterampilan skill ya sikap yang bisa kategori dalam karakter ya silahkan mengujinya itu sampai kesana gitu kita membuat alat ujinya instrumen penilainya itu sampai kesana tidak berhenti di hanya sebatas mengetahui saja nah gitu maksudnya nah mohon koh bapak ibu apa sih ya kalau kalau kita ini kalau kita ini tidak apa namanya tapi tapi juga ini problemnya begini bapak ibu kalau anda itu tidak pernah melatihkan sesuatu itu misalnya melatihkan menganalisis melatihkan yang kreatif jangan terus kemudian anda memaksa anak didi anda bisa melakukan itu ya jangan ya tidak akan bisa kita itu kalau apa namanya mau menage itu harus kita sudah pernah melatihkan pernah membelajarkan walaupun bukan dari maaf dari dari kita menjelaskan bisa saja pembelajaran itu mereka membaca sendiri tapi bahwa latihan-latihan itu telah kita latihkan baik dari diri kita sendiri dari mereka browsing dari mereka melihat video tidak masalah yang penting sudah kita melakukan sebuah rencana pembelajaran untuk mereka baru kita tagih untuk mengetahui apakah tujuan kita itu sudah tercapai apa belum monggo bapak ibu sekarang mungkin ada yang sudah siap dengan soal mari kita lihat sudah waktunya berjalan beberapa puluh menit ini ya Assalamualaikum Pak Muglis Waalaikumsalam Bu Titi silahkan mohon izin Bapak saya mencoba untuk ada soal yang saya pernah saya sudah pernah buat apakah itu bisa sesuai dengan yang diinginkan pada diklat ini saya izin share ya Pak silahkan ini ada dua soal yang ingin saya 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 tanyakan dan saya ingin dikomentari Bapak ini adalah tentang asam basah gitu semester dua kelas sebelas saat kita belajar tentang indikator gitu jadi ada soal seperti ini saya beri bacaan kemudian saya saya beri hasil pengamatan kemudian dari itu saya minta murid saya untuk untuk di dari pernyataan pernyataan ini manakah yang benar gitu indikator indikatornya itu saya hanya yang saya pakai itu dari matematika karena kita tahu bahwa kalau kita menggunakan apa ada ada soal seperti ini nanti kita hasilnya adalah dari impunan penyelesaian begitu kemudian itu yang pertama yang kedua itu pengetahuan tentang kesehatan tentang kesehatan jadi kalau saya kena asam lambung berarti makanan apa yang harus saya hindari itu jadi dia harus tahu bahwa PH-nya kalau dia pengetahuan tentang PH yang diperoleh di mana di pembelajaran asam bahasa ini adalah pengangkat pihak yang memilih bahasa yang seperti itu ini terus Bundi Pak komentar Pak Jenengan saya minta pembimbingannya ya soalnya Bu 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 Titik ya jadi ini indikatornya pada saya tulis kemudian Pak G ya enggak apa-apa mungkin tulis yang saya agak 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 jelek ya sebentar atau di ucapkan saja enggak apa-apa saya tulis Bu yang pertama yang dari matematika siswa dapat mencari himpunan penyelesaian berdasarkan trayek PH hasil pengamatan suatu percobaan gitu kemudian yang kedua siswa dapat menganalisis manakah manakah larutan yang tidak yang tidak apa yang tidak dapat dikonsumsi oleh penderita asam penderita sakit mah atau lambung akut itu dua itu Bapak kemudian kemudian yang ketiga siswa dapat menyimpulkan manakah larutan bersifat asam dan manakah larutan bersifat basah begini ya dalam assessment itu ya misalnya ya misalnya kalau kita itu ingin ada sesuatu yang misalnya ketika ada siswa itu menyimpulkan larutan ini bersifat asam larutan ini bersifat basah menurut Anda apakah mereka itu sudah tahu definisi asam atau basah sampun Bapak sebelum jadi ini saya berikan saat post-testnya Bapak nah pertanyaannya Pak Muglis kenapa Anda ukur sekalian siswa dapat mendefinisikan asam atau atribut atau apa namanya ya atribut atau karakteristik dari asam kenapa Anda ini sekedar tanya kenapa Anda tidak tidak ditanyakan di indikator nah artinya kan tadi seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kita itu menganggapnya begini ketika seseorang itu siswa itu bisa menentukan ini asam atau basah berdasarkan hasil uji indikator maka kita sudah beranggapan mereka tahu definisi asam atau basah maka itu sebenarnya tidak perlu dijadikan indikator tidak masalah karena kita menganggap anak itu kalau bisa menjawab pertanyaan mana asam mana basah otomatis dia itu sudah kita anggap bisa mengerti tentang definisi asam atau karakteristik dari asam atau basah kan gitu ya logikanya nah oleh karena itu dalam asesmen itu kalau ada semacam satu soal gini ya itu kita cukupkan dengan indikator yang tertinggi yang dapat yang sesuai kemudian soal itu menyesuaikan dengan indikator yang tertinggi itu iya jadi kita tidak perlu menanyakan definisi asam kita tidak perlu mendefinisi atau kemudian asam itu apa tapi langsung misalnya kita tanya otomatis di dalam dalam kategori misalnya level menganalisis seseorang itu bisa menganalisis mereka harus sudah melewati tahapan sebelumnya mereka harus tahu definisi asam atribut atau karakteristik asam mereka harus paham hubungan antara hasil indikator ujinya dengan sifat asamnya mereka harus tahu bagaimana aplikasi dari jika warnanya urin itu berarti berada di rentang mana dia keasamannya asam atau basah berdasarkan MM ya indikator M nah itu berarti harus dipahami dulu baru hasil semuanya itu kalau dilakukan kemudian dia menganalisis muncullah satu kesimpulan oh gelas itu tidak boleh dikonsumsi oleh Bu Bu Titik nah jadi begitu jadi artinya kalau indikator itu ya cukup dituliskan siswa dapat menganalisis misalnya air minum mana yang bisa dikonsumsi berdasarkan data hasil percobaan nah data hasil percobaannya ya ini kemudian dia harus bisa menyimpulkan mana yang bisa diminum dan mana yang bisa diminum terkait dengan sakit yang diderita oleh Bu Titik nah begitu cukup itu iya tidak perlu harus kemudian bahwa apa namanya kita kaitkan dengan himpunan penyelesaian tadi ya himpunan penyelesaian bahwa ketika ini metil merah dengan ini urin dengan ini metil jingga di rentang ini maka nanti mana yang menjadi arsiran ketiganya sehingga disitulah PH dari PH dari gelas salah satu gelas satu atau gelas dua nah begitu ya jadi seandainya tugas ini kita tidak harus maksud saya tidak harus karena kalau untuk kimia itu beberapa beberapa itu mungkin apa Pak untuk kolaborasi dengan 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 mater lain itu mungkin agak agak sulit gitu Bapak untuk materi-materi seperti ini kan kita hanya bisanya di waktu kita ngitung log begitu untuk yang asam basah atau mungkin biologi bisa Bapak saya juga punya sih sebenarnya soal tapi tidak tahu sebentar ini ini materi sama juga cuma yang ini saya pakai yang saya gunakan itu adalah dari bahasa Indonesia supaya kadang siswa itu kan hanya membaca hanya membaca apa namanya teks saja mereka tanpa memperhatikan ada ada apa ini ada jendolan-jendolan kecil seperti itu nah pertanyaan saya untuk yang ini minta tolong dibuka mas untuk yang soal seperti ini saya lebih cenderung untuk dia dari pernyataan-pernyataan tadi dari pernyataan-pernyataan ini manakah yang sesuai dengan dengan teks yang disini itu makatan Bapak yang ini air dari bahasa kebanyakan adalah dari bahasa Indonesia dan dari kimia sendiri saya pakai itu Bapak kalau itu sesuai enggak dengan permintaan diklat ini 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 saya punya punya bacaan seperti ini ya oke ibu oke ibu ini ini istilahnya referensi untuk kemudian kita cross-check dengan pernyataan mana yang enggak dipilih oleh siswa ya jadi sudah kategorinya ini sudah bisa termasuk analisis ya sudah levelnya analisis ini karena ada materi kemudian kita harus pandai-pandai menganalisis dari data ini karena secara eksplisit mungkin enggak enggak gampang untuk dicerna gitu ya jadi akhirnya kita harus menghubung-hubungkan antara data fakta yang ada di sini dengan pernyataan enggak apa-apa ini sudah bagus ibu ya jadi artinya gini dalam pelatihan ini itu apa ya memang kalau kita ada kesulitan di dalam mengukur keseluruhan atau beberapa multi mapel gitu ya ya mungkin kita bisa dalam materi kimia sendiri antar materi bisa digabung gitu enggak masalah ya artinya kita bicara di sana ada kimia fisiknya ada analitisnya ada anorganiknya mungkin ada biogimnya ada organiknya misalnya ya enggak apa-apa kalaupun kemudian kita pasangkan dengan mapel mapel yang lain ya enggak apa-apa ya kan bisa saja ya data-data tadi itu misalnya ya gitu ya bu bu titik ya bisa difahami ya enggak apa-apa soal tadi sudah bagus sudah sebuah kegiatan yang apa namanya bisa memotivasi untuk memahami bacaan itu sudah bagus lalu menganalisis isi bacaan untuk dikaitkan dengan pernyataan itu sudah bagus ini artinya gini ya supaya kita itu enggak level-level hanya mengingat memahami tapi juga yang penting tujuan kita di sini itu hal-hal yang sekiranya enggak umum untuk bisa di yang yang biasanya soal-soal itu semacam ini Anda usahakan punya soal-soal yang lain yang levelnya lebih tinggi yang secara umum atau biasanya itu tidak diukur dalam ujian-ujian nasional maksudnya begitu artinya aspek-aspek yang lain itu yang gampangannya yang tidak ter cover oleh pemerintah misalnya soal-soal oleh pemerintah itu bisa di cover oleh sekolah gitu loh nah intinya itu ya supaya anak itu punya kompetensi yang utuh sebagaimana yang di amanatkan dalam kurikulum ya tadi walaupun ada istilah mungkin kurikulum enggak harus tuntas tapi setidaknya kan ada aturannya ya kalau 50% anak sudah KD tertentu tuntas boleh pindah ke KD berikutnya artinya KD itu enggak harus tuntas 100% enggak kalau saya baca-baca teorinya itu cukup KD ketuntasan KD itu 50% boleh pindah ke KD yang lain nah itu enggak harus kemudian semuanya 100 dihabiskan begitu ya Bu Titi ya sudah bagus soalnya mungkin ada kurang 5 menit lagi ada yang share soal santai aja mencoba Pak Mulis ya enggak ibu tadi mau enggak ini untuk level SMP Pak Mulis mohon maaf saya ini apa off kamera soalnya sinyalnya enggak ini bangga bangga ibu ini ya ini Pak Mulis untuk yang soal ini ada grafik sebentar ini untuk KD-nya itu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi indikatornya itu menganalisis informasi penderita HIV dan AIDS berdasarkan grafik dari data Departemen Kesehatan RI kemudian soalnya itu saya buat seperti ini jadi saya sajikan grafik kemudian dari grafik ini dan di bawahnya ada beberapa informasi terkait dengan ini jumlah kasus HIV dan AIDS baru saya tanyakan ini Pak kasus E terbanyak terjadi pada tahun berapa dan di soal yang keempat itu saya kaitkan dengan adanya pandemi yang disebabkan oleh corona yang menyerang ini apa daya tahan tubuh seseorang jadi nanti harapan saya itu siswa yang nomor empat ini Pak jadi masa pandemi saat ini prosentasi penderita AIDS terserang corona lebih kecil dari prosentase orang yang sehat lah pernyataan ini benar atau salah lah ketika siswa menjawab benar atau salah itu kan harus paham bahwasannya penderita AIDS itu sangat rentan terhadap virus corona karena daya tahan tubuhnya itu melemah apakah tempat mengulis bagus bagus ya ibu tatik jadi jadi disini itu melatih menganalisis tapi tolong ya bapak ibu jangan kemudian anda itu memaksakan berlatih soal-soal yang level analisis atau mungkin evaluasi tapi kemudian anda tidak pernah mengajarkan di sekolah ya nanti hasilnya tidak bisa ya nah itu harus diperhatikan ya yang penting saya ingatkan bahwa apa yang kita tagih harus sudah pernah dibelajarkan harus sudah pernah dilatihkan itu yang kata kunci bagi saya begitu jangan menguji sesuatu yang belum pernah anda belajarkan atau latihkan ya tidak boleh itu ya harus sudah pernah dilatihkan nah dalam teori assessment pernyataan ini benar atau salah anak menjawab benar atau anak lain menjawab salah ini sudah skornya itu tinggal 0 atau 1 kalau kemudian anda itu ada yang memberi keterangan nilainya ditambah itu menyalahi teori assessment karena pertanyaannya hanya benar atau salah ini jawabannya itu hanya benar orang lain mungkin bisa menjawab salah itu sudah sesuai instruksi jawaban itu sudah sesuai instruksi bagaimana supaya anda menginginkan anak itu memberikan argumennya ya alasannya kenapa dia menyatakan benar kenapa dia menyatakan salah nah itu perlu kemudian didukung oleh argumentasi ya ditambahi menurut misalnya pernyataan ini benar atau salah berikan alasannya nah begitu ya artinya iya harus begitu itu baru kemudian anda enggak salah kemudian ketika dia tidak memberikan alasan maka untuk poin yang kedua dia tidak mendapatkan oh iya ini sudah ditulis panitia waktunya sudah habis ada alasan gitu ya enggak apa-apa ini sudah bagus ditambahi berikan alasan anda atas jawaban anda berikan alasan atas jawaban anda nah begitu berikan alasan atas jawaban anda bagus ya soal-soal begini tapi ini kalau anda iya ya kan ini tadi apa apa tadi menganalisis apanya ini apa penyakit jadi kalau penderita AIDS itu kan daya tahan tubuhnya kan melemah enggak maksudnya maksud saya indikatornya itu menganalisis apa ini menganalisis informasi penderita AIDS dan AIDS berdasarkan grafik dari data Departemen Kesehatan RI nah kalau ingin lebih spesifik gitu ya menganalisis informasi penderita AIDS itu yang diminta tadi kan kita ini menganalisis kaitan antara menganalisis kaitan antara jumlah penderita AIDS terhadap apa tadi terhadap jumlah penderita AIDS terhadap 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 kerentanan terhadap serangan corona nah gitu jadi jelas apa-apa kalau kita itu bikin soal itu akan mudah kalau semakin jelas apa namanya semakin semakin spesifik itu lebih mudah arah pembuatan soalnya gitu ya ibu ya yang lain bisa dipahami ya nah ini sudah bagus artinya anak-anak ini recording in progress saya ucapkan selamat datang kembali di ruang utama zoom ini bapak ibu dan teman-teman setelah ini kita akan memasuki sesi presentasi yang akan dilanjutkan dengan evaluasi oleh genot speaker dan reviewer kita untuk itu bapak ibu dan teman-teman yang bersedia untuk presentasi bisa mempersiapkan bahan presentasinya untuk dipaparkan dan bisa raise hand terlebih dahulu kemudian saya persilahkan untuk presentasi bagaimana untuk bapak ibu dan teman-teman yang bersedia untuk presentasi dan akan direview oleh genot speaker dan reviewer kita bisa langsung untuk raise hand terlebih dahulu izin tadi dari kelompok satu kami sudah menyepakati ada satu yang akan mewakili gagasan dari kelompok satu begitu ya pun ini beliau hanya dari jenjang SMA kelompok satu kan ada jenjang SMP dan SD nya juga dan mohon izin tidak ada paparanya tidak apa-apa ya mbak ya ya ibu tidak apa-apa boleh untuk mohon maaf untuk ibu siapa mungkin bapak siapa yang presentasi ibu muji munggu ibu baik untuk ibu muji untuk sesi presentasi muji irianik dari SMA Negeri Satu Jombang tadi mohon izin masukkan dari pak bukhlas juga baik untuk ibu muji irianik dari SMA Satu Jombang saya persilahkan untuk pemaparannya bapak adik mau naik kudang silahkan di jorong izin ibu masih di mute bu muji mau gue di unmute dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya bu muji irianik biasanya dipanggil bu anik dari Jombang kebetulan lewat bahasa saja karena tidak siap dengan hand out dan lain-lain mohon dimaafkan terkait dengan projek projek yang kami buat karena tadi itu singkat banget jadi saya membuat projek ini dari KD 1 dan KI 1 terkait dengan metode ilmiah dan hakikat ilmu kimia nah disini pengenalannya supaya menarik dan terhubung dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saya memanfaatkan limba limba yang saya ambil disini adalah limba biji nangka karena kami di Jombang ibu di Jombang itu tepatnya daerah saya itu ya masih banyak pohon-pohon nangka seperti itu jadi kami memanfaatkan bijinya nah bijinya nangka itu kita proses kita jadikan tempe nah kita jadikan tempe sehingga disini proses fermentasinya kita bisa bekerjasama dengan guru biologi kemudian proses menentukan PH dan lain-lain itu dengan guru kimia kemudian untuk pengemasannya baik iklan dan lain-lain kami bekerjasama dengan guru kesenian kemudian bahasa menata supaya iklannya menarik dan tempenya itu laris manis mungkin ada rasa barbecue terus dan tempe kekinian lah nah itu kami berkolaborasi dengan beberapa banyak guru mata pelajaran seperti itu terus untuk pengembangannya supaya tempenya itu bisa laku keras nah kami butuh manajemen nah itu ada di mape ekonomi kemudian kita juga dengan kesehatan karena kan ada kandungan protein disitu merupakan makanan sehat sehingga kami juga bisa proyek dengan dinas kesehatan misalnya seperti itu nah itu langkah kecil dari kami dan sederhana sekali mungkin juga menarik anak-anak juga senang terus tidak mahal makanannya dan bisa dikonsumsi secara sehat seperti itu terima kasih telah papanan dari kami jika ada kekurangannya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Muji dari SMA yang satu jombang kemudian saya persilahkan untuk Bapak Aris dan Bapak Mukhlis untuk mereview atau mengevaluasi dari presentasi atau pemaparan dari Ibu Muji tidak menutup kemungkinan untuk Ibu Rahmawati juga bisa mengevaluasi juga silahkan untuk Bapak Aris Bapak Mukhlis dan Ibu Rahmawati terima kasih material yang sifatnya organik kemudian ada proses fermentasi dimana proses fermentasi itu tadi dilakukan oleh diajarkan oleh guru biologi memanfaatkan jamur tertentu maka nanti jamur yang optimal itu harus dicari itu jamur apa karena tidak bisa kita mengatakan apakah jamur yang digunakan untuk tempe itu bisa maka mungkin nanti untuk biologi itu bisa menguji coba beberapa jamur yang efektif kemudian juga begini dari masing-masing jamur tadi itu itu kan menghasilkan proteinnya beda degradasi protein yang besar menjadi asam amino-nya kan beda nanti mana ini yang perlu yang efektif juga selain dari rasa juga dari nutrien yang di apa namanya dihasilkan di dalam makanan itu itu menjadi sangat luar biasa itu nanti potensi ekonomi itu betul Bu itu kalau serius luar biasa kemudian di tempe itu kan juga menghasilkan panas ya karena ada proses metabolisme kemudian pH yang sesuai seperti apa pengolahannya apakah sama dengan pengolahan tempe itu nanti dipelajari di kimia misalnya karena ada biasanya ada mata belajar mungkin nanti Pak Mugli bisa menambahkan kimia yang sejauh ini yang saya tahu meskipun saya belum belajar atau membaca banyak terkait dengan itu adalah misalnya tentang biokimia makanan atau kimia makanan kalau misalnya bahan A ketemu bahan B itu nanti jadi apa atau rasanya berubah atau enggak itu juga mungkin dikaji tapi levelnya memang tetap harus sesuai dengan koridor misalnya minimnya adalah sesuai dengan koridor kaji kalaupun nanti mau dijadikan ini kan arahnya bisa ke arah lomba karya tulis misalnya itu sangat luar biasa bagi saya itu barangkali yang bisa saya tambahkan untuk untuk apa namanya proyek yang akan Ibu kerjakan ya terima kasih terima kasih sama-sama Pak Mugli baik terima kasih kepada Pak Aris yang sudah mengevaluasi pemaparan dari Ibu Muji selanjutnya mungkin Pak Mugli dan Ibu Rahmawati mongga diperselahkan untuk bisa langsung mengevaluasi terima kasih Mbak Anissa apa yang sudah Ibu Muji rencanakan ini sebuah ide yang brilian gitu ya saya meninjau nya itu dari bagaimana kita menageh sesuatu yang kita tagihkan kepada siswa nah yang pertama perlu kita pahami dulu supaya bahwa ini kan ini kan salah satu gampangnya ya kita mau mengukurkan ada instrumen penilaiannya lalu teknik penilaiannya lalu teknik yang diambil Ibu dengan menggunakan projek based learning ya jadi termasuk seperti gini yang saya maksudkan kalau kita mau menageh harus sudah pernah kita latihkan atau kita belajarkan itu kata kunci yang sering saya sampaikan dalam kegiatan-kegiatan semacam ini tidak boleh kita itu kasarnya memperkosa siswa ya bahwa apa yang kita tagihkan itu harus pernah dilatihkan atau dibelajarkan tidak boleh sekonyong-konyong diberi tugas seperti gini nah itu nanti akan tidak sesuai harapan karena tidak pernah kita belajarkan dan kita salah secara teori assessment kita mengukur sesuatu yang tidak pernah kita latihkan atau tidak pernah kita belajarkan walaupun tanda petik kita latihkan kita belajarkan itu tidak harus dari diri kita boleh dari internet boleh dari youtube boleh dari referensi yang lain boleh dari interview kepada orang lain pokoknya multi source jadi boleh sumber-sumber yang lain yang itu akan berguna untuk membelajarkan diri siswa tidak masalah yang penting pernah lalu yang saya amati yang kedua supaya apa yang ibu pikirkan tadi itu semuanya itu bisa tercover artinya siswa itu melaksanakan apa yang ibu idamankan ini ya harus ada step-step dalam tagian itu ya setidaknya itu kan begini kalau dalam kinerja itu ada pertama ada instruksi ada instruksi ada perintah ada kalimat pertanyaan atau perintah misalnya saudara bisa membuat tempe dari nangka ya nah itu misalnya perintahnya seperti gitu lalu kemudian ada semacam rubriknya terus ada lembar pengamatan dalam kegiatan penilaiannya itu ya setidaknya ada itu ada tiga komponen kalau ada kinerja nah yang saya maksudkan disini itu karena kita ini bukan apa namanya istilahnya penilaian acuan normal tapi kita ini menggunakan penilaian acuan kriteria ya kriteria kita ini sudah jelas ya kalau misalnya tadi disampaikan oleh beliau ada mastery learning jadi ada pembelajaran tuntas itu ya artinya apa patokan kita patokan kita itu indikator atau tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan yang kemudian kita ukur ketercapaiannya dengan instrumen ini maka kemudian ketika ibu menyusun proyek seperti gini maka indikator indikator yang tidak diukur itu harus jelas misalnya satu tentang apa namanya proses fermentasi jadi dijelaskan mungkin menjelaskan proses fermentasi pada biji nangkah dengan menggunakan jamur tertentu misalnya begitu ya yang kedua mengukur pH atas tempe yang dihasilkan yang ketiga membuat iklan yang menarik menariknya nanti kita buat rubriknya ya kemudian tadi lagi misalnya menggunakan bahasa yang sesuai EYD misalnya begitu atau bahasa iklan tapi tetap sesuai dengan EYD lalu kemudian menyusun apalagi misalnya menjelaskan hubungan antara kandungan tempe terhadap keperluan tubuh demi kesehatan tubuh jadi seperti itu harus jelas oleh karena itu nanti di dalam tahapannya itu bisa perintahnya itu step by step nah perintahnya step by step nah yang berupa laporan itu yang berupa narasi dibuat dalam bentuk lapor laporan yang dalam bentuk keterampilan dalam membuat tempe dividiokan nah akhirnya semuanya tercover indikator-indikator tadi akan terukur melalui video dan laporan dari mahasiswa dari siswa tersebut jadi pertanyaannya harus rinci step by step misalnya anda jelaskan dalam laporan itu bagaimana proses fermentasi pada biji nangkar dengan tertentu kemudian mereka bagaimana mengukur pH sampai ketemu pH-nya berapa lalu kemudian tulisannya iklannya itu kayak apa nanti orang perikalanan atau kesenian yang ahli lalu kemudian bahasanya kita bawa ke guru bahasa apakah ini bahasanya sudah bagus ya kemudian ke biotimia bagaimana hubungan atau pentingnya suplemen tambahan protein dari tempe ini dibanding mungkin yang lain untuk menopang kebutuhan protein tubuh nah semuanya itu yang sifatnya tadi itu dituangkan dalam laporan sedangkan kinerjanya praktikumnya dan sebagainya dirupakan dalam video dari hasil projek itu Alhamdulillah nanti akan tercover semua dari indikator yang sudah kita siapkan sehingga kita bisa melihat ya ini terukur apa hasilnya bagaimana ketercapainya seberapa dan sebagainya mungkin tambahan dari saya itu Bu Muci terima kasih terima kasih banyak Bapak terima kasih kepada Pak yang disampaikan itu bagaimanapun saya sebentar mengukur itu kita harus valid dan valid betul-betul bisa mengukur apa yang ingin kita ukur jadi yang ingin mungkin tidak hanya Bu Muci tapi ke Bapak Ibu sekalian karena ini integrasi lintas mata pelajaran dan nanti nilainya akan diberikan ke masing-masing jadi memang kita menyepakati bahwa setiap mata pelajaran membuatkan kriteria jadi rubrik itu perlu untuk masing-masing unsur dari mata pelajarannya dan yang kedua adalah bisa jadi satu penugasan itu lebih dominan di mata pelajaran tertentu misalnya yang dominan di sini apa sampai membuat tempenya berhasil masalah iklan dan lain-lain jadi semua mata pelajaran itu punya porsi yang sama porsinya bisa berbeda-beda jadi bisa ada satu yang menjadi majoritinya itu boleh yang lainnya itu mungkin pelengkap atau minority itu juga boleh atau bisa juga semuanya berimbang tapi tidak harus semuanya sama berimbang yang paling penting tadi sudah dijelarkan Pak Muldis clear apa yang ditagihkan dari setiap komponennya jadi kalau kita mengatakan bahwa projek ini terdiri dari beberapa komponen mata pelajaran yang harus clear mata pelajaran ini menagihkan apa kriterianya bagaimana seperti itu yang diharapkan yang seperti apa itu perlu dijelaskan dengan baik dan ini tidak bisa Bapak Ibu gurunya bekerja masing-masing jadi harus duduk bareng dulu tahu proporsinya seperti apa bagaimana nanti masing-masing garap masing-masing kriterianya nanti ditemukan dahulu untuk disesuaikan sebelum nanti disampaikan ke murid-murid sekalian dan ini kalau Bapak Ibu yang ada di sekolah penggerak sekolah penggerak mungkin sudah familiar dengan projek-projek karena dituntut akan ada projek-projek yang sifatnya lintas mata pelajaran dan sebenarnya dari jam belajar itu dari tiap mata pelajaran dari rumput pelajaran kan memang ada proporsifatnya adalah praktek dan kinerja ini yang bisa sangat dielaborasikan dengan berbagai mata pelajaran tapi ingat kembali karena nanti tagihannya adalah nilai dari mata pelajaran maka kriteria ini perlu diartikulasikan dengan jelas untuk setiap komponen penugasan terima kasih Pak Mulis masukannya sangat relevan dan sangat tepat dan terima kasih kalau saya main ke jombang moga-moga bisa nyicipin ya 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 monggo baik, sudah Ibu Rahmalati untuk evaluasinya ampun kita berikan aplaus ke Ibu Muji baik, keputangan dulu untuk Ibu Muji atas pengaparan yang sudah sangat luar biasa terima kasih para reviewer yang telah mengevaluasi mungkin untuk sesi presentasi dari Ibu Muji tadi kita cukupkan karena mengingat keterpetasan waktu kembali jadi presentasi atau memaparan juga evaluasi dari Ibu Muji SMIM satu jombang tadi merupakan acara terakhir pada acara inti dikat pembelajaran tahun 2021 ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada channel speaker kita Ibu Rahmalati kepada para reviewer kita Bapak Mukhlis dan Bapak Aris serta seluruh peserta dikat pembelajaran 2021 yang sudah sangat berantusias selama acara berlangsung untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh MC kembali yaitu Kak Mila saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah-salah ucap maupun perkataan saya mau pantun dulu buah mangga buah kedondong sampai jumpa di dekat pembelajaran selanjutnya dong saya Anissa selaku moderator pamit undur diri saya serahkan kepada Kak MC terima kasih baik terima kasih banyak kepada saudari Anissa selaku moderator acara akan saya ambil alih lagi memasuki acara selanjutnya yaitu pengumuman penugasan para peserta diharapkan untuk memperhatikan pengumuman penugasan ini dengan baik baik akan saya bacakan untuk penugasannya yaitu berupa melanjutkan penyusunan asesmen informatif untuk penguatan literasi membaca dan literasi matematika pintas mata pelajaran yang mana satu menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KIKD yang akan diukur dua menjelaskan lengkah penugasan kepada siswa berupa alat media referensi waktu pengerjaan dan juga cara pengerjaan tiga menjelaskan kriteria penilaian dari setiap aspek penugasan dalam bentuk rubrik para peserta tidak perlu khawatir karena informasi ini nanti akan disampaikan ulang oleh panitia di dalam grup peserta untuk hasil penugasannya dapat dikirimkan ke email di cloudunesa at gmail.com dengan format pdf dan batas waktu sampai 5 September 2021 kemudian untuk pembagian sertifikat akan dikirim melalui email peserta maksimal dua minggu setelah pengumpulan penugasan jadi para peserta dimohon untuk jangan meninggalkan grup peserta terlebih dahulu baik memasuki acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi kepada panitia yang bertugas saya persilahkan dokumentasi sekali lagi kepada panitia yang bertugas untuk sesi dokumentasi ini saya persilahkan baik terima kasih atas patungnya disini saya akan mendokumentasi foto-foto peserta dari perhatian jika saya hitung 1-3 1-2-3 baik untuk slide 1 sudah lalu untuk slide kedua 1-2-3 untuk slide ketiga 1-2-3 slide keempat 1-2-3 sudah kak terima kasih atas waktunya saya kembalikan kepada panitia baik terima kasih banyak saya ucapkan kepada panitia yang bertugas acara berikutnya adalah publikasi olkim unesa 2021 yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana olkim unesa 2021 kepada saudara Ahmad jihadis buwah saya persilahkan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 anisa bungkas hari yang ketiga ada verifikasi pembayaran, pembayaran yang sudah dilakukan akan dicek oleh panitia dengan batas waktu maksimal 1x24 jam yang kemudian yang keempat adalah mengisi formulir melalui login akun yang telah diverifikasi oleh panitia dan mengupload scan foto kartu pelajar, kemudian cetak kartu peserta setelah menyelesaikan pendaftaran maka dapat mencetak kartu peserta dan peserta tersebut telah resmi menjadi eh, pendaftar tersebut telah resmi menjadi peserta Olkim Unesa kemudian ada kontak whatsapp dari yang dapat dihubungi untuk mendaftar atau ingin bertanya-tanya terkait Olkim Unesa sekian dari saya mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan waktu ketiga menit selamat menikmati 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 Baik mungkin jika dari Bapak Ibu peserta sudah tidak ada Lagi yang ditanyakan Dari Saudara Jihad Diperbolehkan untuk menutup Sesi acara ini Apabila Sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait Komunesa atau Nantinya Akan ada pertanyaan silahkan Bisa menghubungi CP yang sudah Tertera pada pamflet Olkim Unesa Terima kasih atas waktunya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Saudara Jihad atas informasi Yang telah disampaikan Sebelum memasuki acara berikutnya Kepada keynote speaker Dan reviewer acara dikat pembelajaran 2021 ini Sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom Namun Kepada Bapak Ibu peserta Dimohon untuk jangan Untuk jangan meninggalkan ruang Zoom Terlebih dahulu Karena acara masih belum selesai Baik Acara akan saya lanjutkan Memasuki acara berikutnya Akan ada penyampaian informasi Dari pihak Ines Kosmetik Kepada yang bersangkutan Saya persilahkan Ijen dulu ya Mbak Ibu Rahmawati Mohon izin dulu Panitia izin dulu Ngabunten sangat Metersuun Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Sekali lagi Kepada pihak Ines Kosmetik Yang bersangkutan Saya persilahkan Oke Terima kasih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita ucapkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kita rahmat Dan juga kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul Dalam forum webinar kita Pada siang hari ini Dan tidak lupa juga Saya ucapkan terima kasih Kepada ketua panitia Dan seluruh panitia Penyelenggara webinar Yang telah Memberikan izinnya Bagi saya Untuk sponsor Kegiatan webinarnya Pada siang hari ini Dan tidak lupa juga Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Narasumber kita Atau pembicara kita Yang telah memberikan ilmunya Untuk kita semua Dan tidak lupa juga Saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh peserta webinar Yang telah meluangkan waktunya Untuk dapat mengikuti Kegiatan webinar Pada siang hari ini Sebelumnya Perkenalkan dulu Nama saya Tia Saya dari Tim promosi Ines Cosmetics Area Sumbar Tepatnya Saya di Kota Padang Sebelum Di sini Tia Sedikit Akan menjelaskan Tentang Ines Cosmetics Ines Cosmetics Adalah salah satu Brand kosmetik Buah kanas di Indonesia Yang berdiri Pada tahun 1998 Di Singosari Kota Malang Nah produk Ines Cosmetics Berdiri dari Skincare Bodycare Dan dekoratif Atau make up Ines Cosmetics Tidak hanya Untuk kecantikan Saja Tapi juga Ada untuk Perawatan badannya Karena produk Ines Cosmetics Ada body wash Ada body butter And body lotion Parfum Dan lain-lainnya Dan Ines Cosmetics Juga telah mendapatkan Sertifikat halang Dari Majelis Ulama Indonesia Dan juga sudah Terdaftar di BPOM Indonesia Dan Ines Cosmetics Juga telah teruji Secara klinis Dan dermatologi Sehingga produk Ines Cosmetics Aman Dari bahan berbahaya Seperti Merkuri Dan hidrokinon Nah Buat kakak-kakak Adik-adik Atau ibu-ibu Yang ada di Forum Webinar Tidak perlu takut lagi ya Dengan pemakaian Produk Ines Karena produk Ines Yang sudah Pastinya ada BPOM Dan halal Dan juga Bebas dari Merkuri Dan hidrokinon Dan Ines Cosmetics Juga ada produknya Namanya Exploiting Lotion Exploiting Lotion Itu adalah Sejenis penyegar wajah Yang bisa membantu Mengontrol Kadar minyak Yang berlebihan Pada kulit wajah kita Mencerahkan Serta juga bisa Untuk mengangka Sasa kulit mati Pada kulit wajah Nah Buat kakak-kakak Ibu-ibu Atau adik-adik Yang ada di Forum Webinar Jika ada terkendala Kulitnya berjerawat Atau mungkin Ada bekas jerawatnya Atau bisa jadi Ada flek Dan kulitnya berminyak Itu bisa mencoba Exploiting Lotion kita Dalam seminggu Cukup Cukup Dua atau tiga Kali saja Dan kita anjurkan Pada malam hari Setelah membersihkan wajah Memakai susu pemersih Atau facial foamnya Dan buat kakak-kakak Adik-adik Ibu-ibu Yang ada di Forum Webinar Jika ingin tahu Apa-apa aja Produk Ines Itu bisa di-download Di aplikasi Playstore Yaitu My Ines Di aplikasi My Ines Kita disitu Sudah tertera Sebuah produk Ines Beserta harganya Dan jika Ada yang berminat Dengan pembelian Ines Itu bisa membelinya Melalui Shopee Lazada Tokopedia Bli-bli Atau di komers Yang lainnya Atau di toko-toko Kosmetik Di daerahnya Masing-masing Nah mungkin Hanya itu yang dapat Tia sampaikan Mohon maaf Jika ada salah kata Atau ucapan Semoga Ilmu yang diberikan Oleh pemateri kita Dapat bermanfaat Bagi kita semua Akhir kata Tia ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acaranya Tia kembalikan lagi Ke MC Terima kasih Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan kepada Pihak Ines Kosmetik Atas informasi Yang telah disampaikan Selanjutnya Akan ada penyampaian Informasi dari pihak KC UNESA Kepada yang bersangkutan Saya persilahkan Ya terima kasih Sebelumnya Kepada MC Ya kami merupakan Kami akan mempromosikan Dari produk UNESA Yaitu Krece Krim Yang merupakan Yang diformulasikan Oleh Profesor Atau guru besar Di UNESA Terima kasih Krece Krim ini Juga telah Sudah Diakui oleh Badan POM Serta Majelis Ulama Indonesia Krece Krim ini Juga mengandung Emas Yaitu Sebarat 24 karat Yaitu Yang dapat terbukti Untuk kecantikan Sekaligus Menjaga kesehatan Setelah itu Di Krece Krim ini Juga terdapat Nanocool Yang merupakan Atom-atom Emas Dalam jumlah tertentu Yang memiliki Ukuran diameter 1-100 nanometer Sehingga Akan mudah Dalam masuk Pori-pori kulit Yang beraktifitas Sehingga Dapat Menjaga Kulit Akan tetap Sehat Setelah itu Apakah Fungsi dari Nanocool tersebut Nanocool juga Merupakan Antioxidan Yang dapat Meredam Radikal bebas 3-5 kali Lebih baik Dibanding Vitamin C Maupun Vitamin E Sehingga Dapat Meningkatkan Proliversasi Sel fibroblast Atau Sel kulit Dan juga Meningkatkan Kerapatan Kolagen Kemudian Kece dari Kece Krim ini Menggunakan Nanoteknologi Dimana Nanoteknologi ini Mengandung Emas Dengan Inovasi Dapat Mengontrol Perubahan Bentuk Dari Ukuran Emas Pada Skala Nanometer Yang berkisar Antara 1-100 Nanometer Kemudian Apa itu Nanogold Nanogold Adalah Partikel Nano Dari Emas Yang Disuspensikan Di dalam Cairan Suspensi Tersebut Akan Berwarna Merah Marun Sampai Ke Ungu Biru Berdasarkan Ukuran Partikel Dari Emas Tersebut Nah Apa Saja Keunggulan Dari Nanogold Memiliki Banyak Keunggulan Salah Satunya Memiliki Permukaan Yang Luas Sehingga Efektif Menjadi Suplemen Mineral Dengan Salah Satunya Meningkatkan Sistem Imun Kemudian Apa yang Dilakukan oleh Skincare Yang Mengandung Emas Lainnya Untuk KC Cream Ini Menggunakan Nanopartikel Dari Emas Yang Dapat Menghilangkan Kontaminan Kemudian Dapat Menstipulasi Energi Di Dalam Tubuh Dapat Menambahkan Kulit Dan Menstimulasi Produksi Kolagen Kemudian Dapat Menstimulasi Sirkulasi Darah Kemudian Dapat Menghambat Peroxinitrat Yaitu Merupakan Salah Satu Alasan Utama Untuk Sel Rusak Kemudian Menjadi Antioxidan Yang Dapat Menghambat Radikal Bebas Kemudian Apa Sih Kandungan Dari KC Nano Gold Cream Tersebut Banyak Sekali Kandungan Kandungan Yang Terdapat KC Cream Ini Seperti Koloid Gold Atau Nano Gold Kemudian Eukema Sinoyum Extract Dan Yang Ini Merupakan Hasil Uji Klinis Pada Kosmetik Nano Gold Jadi Bapak Ibu Sekalian Tidak Perlu Khawatir Kalau Nano Gold Ini Berbahaya Nano Gold Ini Sudah Diuji Dan Hasilnya Sangat Baik Dan Dapat Digunakan Secara Berkala Kemudian Produk Dari KC Kano Gold Tersendiri Ada Beberapa Produk Pertama Ada Day Cream Kemudian Ada Night Cream Dan Ada Serum Nah Sekian Presentasi Dari Dari Kami Dalam Mempromosikan Kejadian Nano Gold Ini Untuk Harganya Bisa Saya Sampaikan Langsung Di Forum Ini Untuk Harganya Cukup Murah Jadi Untuk Pembelian Night Cream Per Itemnya Rp75.000 Kemudian Night Cream Per Harganya Rp75.000 Sedangkan Untuk Serum Rp150.000 Harga Ini Cukup Terjangkau Dibandingkan Dengan Kandungan Yang Sangat Banyak Dari Nano Gold Ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Sampaikan Kepada Pihak KC UNESA Atas Informasi Yang Telah Disampaikan Sebelumnya Saya Ingatkan Kepada Seluruh Peserta Diklat Pembelajaran 2021 Untuk Mengisi Link Presensi 2 Yang Sudah Dikirim Oleh Pihak Panitia Di Kolom Chat Baik Memasuki Acara Yang Terakhir Yaitu Pembacaan Doa Oleh Saudara Muhammad Zid Dan Rahmad Dhani Kepada Yang Bersangkutan Saya Persilahkan Baik Terima Kasih Atas Pembeli Yang Diberikan Oleh MC Apakah Suara Saya Terdengar Ya Sudah Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merilah Kita Tutup Kegiatan Hari Ini Dengan Bacaan Doa Semoga Kegiatan Diklat Pembelajaran Yang Kita Laksanakan Pada Hari Ini Berkah Dan Bermanfaat Sebelumnya Saya Mohon Inzin Untuk Memimpin Doa Menurut Akamah Islam Bagi Yang Muslim Dapat Mengamini Doa Saya Dan Untuk Yang Non Muslim Dapat Berdoa Sesuai Dengan Kepercayaan Masing-masing A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yiwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yanbagi Lijalali Wajikal Karim Wa Azim Sultanik Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Il-Fatih Lima Uliq Wal Khatimi Lima Sabak Nasuri Al-Hakki Bil-Hakki Wal-Hadi Ila Suratikal Mustaqim Waala Alihi Wasahbihi Hakk Qadri Wa Mikkudar Al-Azim Rabbana Zalamna Anfusana Wa Illam Tawfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Allahumma Inna Nasaluka Al-Akhwa Wal-Aafiyah Wa Nasaluka Syukra Al-Aafiyah Wa Nasaluka Tamama Al-Aafiyah Wa Nasaluka Al-Ghina An-Nas Allahumma Inna Nasaluka Imanan Da'ima Wa Yakinan Sadiqa Wa Amalan Saliha Wa Kalban Khashi An Dari An Shujia Rabbana La Tuziq Qulubana Ba'da Idh Hadaytana Wahab Lana Minladun Karahma Inna Ka Antal Wahab Rabbana Atina Fit Dunya Hasanna Wa Fil Akhirati Hasanna Wa Kina Adaban Nar Baik Terima kasih Banyak Kepada Saudara Jiban Karena Telah Memimpin Pembacaan Doa Untuk Mengakhiri Acara Pada Hari Ini Alhamdulillah Kita Telah Sampai Di Penghujung Acara Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Keynote Speaker Reviewer Moderator Para Peserta Dan Juga Panitia Yang Telah Menyimak Acara Dari Awal Sampai Akhir Semoga Banyak Ilmu Yang Kita Dapatkan Dan Dapat Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Saya Mewakili Panitia Yang Bertugas Menyampaikan Mohon Maaf Sebesar Besarnya Apabila Ada Salah Kata Ataupun Perbuatan Baik Disengaja Maupun Tidak Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa Di Diklat Pembelajaran Tahun Berikutnya Kepada Bapak Ibu Peserta Sudah Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Ruang Zem Ini Terima Kasih Terima Kasih Bapak Tia Recording Stopped Terima Terima Tidak Tidak Terima kasih telah menonton